Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu hadis yang disampaikan dalam riwat Imam Ahmad ada seorang manusia itu ngotot bahwasannya dia itu masuk syurga karena amal solisnya kemudian Allah berfirman kepadanya, kamu ini masuk syurga karena rahmatku, karena kita paham ya, kita ini masuk syurga kelap bukan karena amal ibadah kita karena amal ibadah kita ini tidak akan pernah mampu membeli properti syurga yang begitu mahal, saking mahalnya syurga maka kemudian orang itu berkata saya masuk syurga karena amalku ya Allah kemudian Allah berfirman kamu itu masuk syurga karena rahmatku kemudian Allah perintahkan malaikat malaikat hitung kembali amal ibadah orang ini maka dihitung amal ibadah orang ini dan dia termasuk al-ibadah ibarat kata dari kecilnya merutinkan dan melazimkan banyak ketaatan sampai dia meninggal dunia kemudian malaikat berkata kepada robnya kami telah menghitungnya dan kami telah memperhitungkan semua amal ibadahnya kemudian Allah berkata jadikan amal ibadahnya untuk membayar kenikmatan yang aku berikan kepadanya ketika di dunia sebelum ibadah itu membayar kenikmatan yang aku akan janjikan kepadanya di syurga malaikat langsung menghitung dan berkata ya Allah ibadah yang dia tumpuk seumur hidupnya ternyata untuk membayar kenikmatan mata sebelah sejanda cukup ya Allah belum mata sebelahnya belum udara belum jantung pankreas lambung dan semuanya dan akhirnya orang itu tertunduk Allah kemudian berfirman kamu masuk ke syurga itu karena rahmatmu karena rahmatku dan bukan karena ibadahmu selamat menikmati